Pemirsa pelaku pembunuhan bocah 9 tahun di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi dicurigai melakukan praktek perdukunan. Di rumah pelaku, polisi dan warga temukan alat praktek perdukunan seperti kembang, kendi, serta berbagai foto perempuan. Pasca penangkapan pelaku pembunuhan anak 9 tahun yang dilakukan oleh tetangganya sendiri di Kampung Ciketing Udik, Kota Bekasi, Jawa Barat, polisi menemukan alat praktek perdukunan. Diketahui selama ini pelaku DS 61 tahun hanya tinggal seorang diri. Namun hampir setiap malam rumah pelaku sering didatangi orang. Warga curiga pelaku melakukan praktek perdukunan karena saat masuk ke dalam rumah ditemukan alat perdukunan. Tapi katanya warga di dalam ada sesajian gitu ya Pak? Ya, ada sesajian. Bunga, ada sesajian. Apa kesajian, bagaimana Pak? Itu orang-orang saja. Polisi menemukan fakta baru, yakni pelaku tidak hanya menewaskan namun juga mencabuli korban. Dari hasil visum, polisi mendapatkan luka pada kemaluan korban. Pelaku diamankan langsung dari rumah tersebut dibawa ke Mamposet, Bantai Kepang. Dilakukan interokasi terhadap pelaku, mengakui telah melakukan kekerasan terhadap anak. Terima kasih. Terima kasih.